Intro Haruskah kita mematikan smartphone setiap hari? Banyak pakar komputer menganjurkan menggunakan PC untuk mematikan perangkatnya setiap hari, terutama di malam hari. Nah, apakah hal ini juga berlaku pada komputer mungil seperti smartphone? Namun, menurut pendiri e-visit, perusahaan penyedia layanan servis smartphone terkemuka, bernama Kelly Wins, mematikan smartphone setiap hari, terutama di malam hari, tidak perlu dilakukan. Bukankah banyak tukang servis atau kontra HP menyatakan, bila malam sebelum tidur, smartphone sebaiknya di-charge atau dimatikan? Smartphone termasuk komputer, tapi bukan PC. Sayangnya, anjuran tadi hanyalah mitos semata. Ya, alasan awal mengapa Ali Aidi menyarankan mematikan komputer di malam hari adalah untuk menghemat pemakaian listrik. Tentu hal ini tidak berlaku pada smartphone yang mengandalkan baterai dan listrik kecil untuk mengisi dayanya. Hasil penelitian, Lawrence Brickley National Laboratory tahun 2012 silam, mengungkap pila charger yang tengah tersambung pada smartphone rata-rata menghabiskan 3,68 Watt. Nilai itu akan turun menjadi 2,24 Watt pila baterai smartphone penuh. Kecil sekali bukan? Oleh karena itu, Anda tidak usah khawatir tunggakan listrik Anda melonjang. Mematikan smartphone tidak bikin baterai awet. Baterai lithium-ion adalah jenis baterai yang paling banyak dipakai oleh smartphone dan gadget mobile lainnya. Semakin banyak diisi ulang dayanya atau charge, baterai jenis ini akan semakin boros. Misalnya, sekitar 1,5 kapasitas baterai lithium-ion akan hilang setelah 500 kali charge. Umur baterai ini atau 500 kali charge akan menurun baru saat si smartphone baterainya benar-benar habis hingga 0% atau saat di charge penuh sampai 100%. Jadi, meskipun Anda tidak mematikan smartphone, namun menjaga baterai tidak benar-benar habis atau terisi penuh 100%, baterai itu akan tetap awet. Lebih baik restart daripada matikan smartphone. Daripada repot-repot mematikan smartphone, pakar e-fixit justru menyarankan pengguna untuk menghidupkan ulang atau restart smartphone. Selain tidak boros baterai, restart smartphone berfungsi seperti hanya mematikan smartphone, yakni membersihkan aplikasi yang berjalan di latar belakang dan memori RAM smartphone. Namun sekali lagi, tanpa melakukan smartphone, OS Android, iOS, dan Windows pun terbaru sudah mempunyai sistem manajemen RAM yang baik. Jadi alasan untuk rutin mematikan smartphone ikut berkurang. Matikan smartphone setahun sekali Ya, menurut Ali e-fixit, mematikan smartphone kalau bisa setahun sekali. Caranya bukan dengan menekan tombol on atau off, namun membiarkan daya baterai habis hingga 0%. Rangka ini sejatinya dimaksudkan untuk mengkalibrasi si baterai. Kalibrasi baterai diperlukan agar perhitungan daya baterai di smartphone lebih akurat setelah pemakaian jangka panjang. Jadi jangan mudah percaya imbauan mematikan smartphone setiap malam. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.